Bapak Ibu Saudara Saudari Berkah Dalam Renungan Berkah Dalam hari ini akan saya ambil dari Injil hari ini Dalam Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan bagaimana orang Yahudi menegur murid-murid Yesus karena mereka tidak berpuasa Teguran ini menunjukkan bahwa bagi orang Yahudi aturan yang adil itu identik dengan kata yang sama Jadi kalau adil itu harus sama Yang lain berpuasa tetapi kalau murid-murid Yesus tidak berpuasa berarti murid-murid Yesus itu salah dan melanggar aturan Bapak Ibu Saudara Saudari Anda yang di kepikiran kedua pasti tidak asing dengan Artos Satu-satunya mal di wilayah Kepikiran Keduh Nah di depan Artos itu ada traffic light Anehnya adalah durasi lampu hijau yang dari arah Yogyakarta itu lebih lama dibandingkan durasi lampu hijau yang dari arah pakelan Aturannya sama Kalau hijau ya jalan, kalau merah ya berhenti Sama-sama traffic light Tetapi kenapa durasi waktunya berbeda? Kalau menurut pola pikir orang Yahudi dalam Injil tadi Traffic light di depan Artos tidak adil Harusnya kalau mau adil ya harus sama Yang dari Jogja ya durasinya sekian detik Yang dari pakelan ya harus dari sekian detik Yang dari kota Magelang ya sekian detik Yang dari arah terminal juga harus sekian detik Harus sama Tetapi kenapa durasinya berbeda-beda? Itu tidak adil Bapak ibu saudara saudari Bijaksana dalam bertindak Itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini Nah salah satu contoh sederhana bijaksana adalah penentuan durasi waktu lampu hijau di traffic light Artos Yang dari Jogja perlu diberi waktu lebih lama Kenapa? Karena kendaraan yang lewat dari arah Jogja itu lebih banyak daripada kendaraan yang dari arah pakelan Untuk itulah durasi lampu hijaunya harus lebih lama Nah demikian juga soal berpuasa yang disampaikan oleh Yesus Yesus menyampaikan itu dengan perupamaan pengantin Kalau pengantin datang mosok ya harus berpuasa Betul aturannya berpuasa Tetapi Yesus mengajak kita semua untuk menjalankan aturan itu secara bijaksana Kita mohon semoga Tuhan selalu menganugerahkan rahmat kebijaksanaan dalam hidup kita Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!